Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar mis semua semoga mis semua dalam keadaan sehat kembali lagi di channel mis dapur kali ini mis dapur akan membuat sate lilit tempe rasanya pastinya enak bahan-bahan yang diperlukan yaitu tempe beratnya 250 gram ini sudah saya iris-iris seperti ini biar nanti mudah menghaluskannya lalu untuk bumbu halusnya 4 siung bawang merah 2 siung bawang putih jahe 1 cm lalu serai 2 batang dan juga ebi 10 gram maizena ini tepung maizena 30 gram ini bumbu pelengkapnya daun jeruk 2 lembar daun bawang 1 batang cabai rawit dan juga cabai merah ini disesuaikan sama selera lalu ada kaldu jamur 2 gram lada bubuk 1 gram dan juga garam halus 5 gram ini juga ada 1 butir telur dan minyak goreng secukupnya oke kita langsung saja pertama kita akan mempersiapkan dulu bumbu halusnya jadi kita akan memotong-motong dulu serainya jadi ini kita potongnya kasar-kasar saja karena kita mau tekstur dari serinya tetap terasa serat-seratnya boleh kita potong juga kita potong dulu saja seperti ini bawang putihnya bawang merahnya juga langsung saja kita masukkan ke dalam blender lalu kita blender kita blendernya blender kasar saja jangan sampai halus banget jadi hasilnya itu seperti ini kelihatan gak miss ini masih agak kasar ya tidak terlalu halus selanjutnya kita akan mengiris-miris daun jeruk daun bawang dan juga cabai rawit beserta cabai merahnya kalau untuk daun jeruknya iris-irisnya kalau bisa setipis mungkin selesai kita sisihkan dulu lalu iris-iris juga cabai rawitnya iris-iris serong seperti ini selanjutnya yaitu daun bawang jadi kita sudah selesai membuat bumbu halus dan juga mengiris bahan pelengkapnya sekarang kita akan menghaluskan tempenya dihaluskan tempe sampai tidak ada lagi yang menggumpal atau apa namanya ya masih nyatu-nyatu kita haluskan bisa menggunakan cangkir atau alat menghancur lainnya ini sudah halus seperti ini selanjutnya kita akan menumis dulu bumbu halusnya jadi ini kita sisihkan dulu masukkan minyak goreng secukupnya kita tunggu sampai benar-benar panas timis biasanya saya itu tidak pernah menakar masakan atau bahan-bahan itu tidak pernah saya takar cuma semenjak saya bikin channel ini jadi saya takar semuanya karena kalau perempuan itu kita harus punya piling yang kuat dalam segala hal ya jadi ini sudah panas langsung saja kita masukkan bumbunya bumbunya ini semakin banyak semakin sedap ya mis ini kita tumis sampai benar-benar matang jadi bukan sampai tercubah warung saja ya benar-benar matang jadi ini sudah benar-benar matang selanjutnya kita masukkan bahan pelengkap yang sudah kita iris-iris tadi dan juga garam lada bubuk beserta kaldu jamurnya oke kita aduk-aduk sebentar lalu matikan api langsung saja kita masukkan ke wadah yang berisi tempe yang sudah kita haluskan tadi lalu ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata jadi mis jangan tambahin air ya nanti kalau ditambahin air susah dibentuknya nanti sudah kita kasih telur juga jadi agak lembek aduk-aduk aduk-aduknya pakai sendok ya mis jangan pakai tangan kalau pakai tangan nanti tangannya panas ini karena ada cabai rawitnya jadi kalau sudah rata seperti ini selanjutnya kita masukkan telurnya kita pecahkan dulu di wadah yang lain jangan langsung dimasukkan lalu kita kocok sebentar kita masukkan ke wadah yang berisi tempe dan juga kita masukkan tepung maizina kita aduk-aduk lagi sampai semua tercampur rata jadi ini sudah selesai selanjutnya kita akan membentuknya sediakan batang serai seperti ini lalu kita ambil adonan tempenya selanjutnya kita bentuk dia seperti ini kumis bisa bentuk sesuai selera selagi kita membentuk adonannya kumis masak juga air untuk mengukus adonan tempenya nanti kita lakukan lagi bentuk adonannya begitulah seterusnya sampai adonannya habis jadi ini sudah selesai dapat berapa buah itu ada lima ya ini aja kalau dilihat aslinya besar-besar sekali jadi kalau mis mau dapat banyak misalnya dikecilin ini airnya juga sudah mendidih langsung saja kita kukus kukus kurang lebih 10 menit saja oke ini sudah 10 menit kita matikan api kompornya kita angkat jadi ini dia hasilnya tapi ini belum selesai masih ada proses selanjutnya yaitu dipanggang sebentar biar rasanya lebih enak ya jadi ini kita keluarkan dulu semuanya ini sudah selesai selanjutnya kita akan panggang nih jadi ini manggangnya sebentar aja sampai dia sedikit berubah coklat aja kita masukkan lagi langsung semuanya ini mis tadi saya oles di sedikit mentega ya kurang lebih setengah saya gak makan tuh warnanya sudah berubah sedikit coklat kita balik seperti ini kalau sebelahnya juga sudah berubah warna seperti itu langsung aja kita angkat jadi gak lama ya mis oke jadi ini sudah matang selanjutnya kita tinggal sajikan mis bisa sajikan dengan saus sambal atau campuran irisan bawang merah cabai rawit dikasih perasan jeruk nipis dikasih kecap manis juga sedap jadi itu tinggal pilihan mis nyajikannya pakai apa jadi ini dia sudah selesai satir tempenya demikian video untuk hari ini semoga bermanfaat dan mis semua suka jangan lupa bagi yang belum subscribe jika berkenan silakan subscribe dan nyalakan tanda loncengnya selamat mencoba dan terima kasih selamat mencoba selamat mencoba